Udah saya kasih kuning telur tadi Ini udah glowing-glowing seperti ini Langsung saja kita proses untuk Pemanggangan ya atau pengovenan Oke jadi hasilnya seperti ini Dan juga sangat empuk ya Tadi udah kita lihat hasilnya Sebelum kita mulai videonya Jangan lupa pencet subscribe ya teman-teman Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Jumpa lagi bersama saya Rudy C Di video kali ini saya akan ajak teman-teman semua Untuk membuat roti lagi ya Jadi disini saya akan membuatkan roti Sesuai dengan permintaan teman-teman semua Yang udah masuk ke komen maupun Di DM saya untuk dibuatkan Resep kue nastar Jadi di video kali ini saya akan penuhin Permintaan teman-teman semua yaitu Membuatkan resep kue nastar Dan kue nastar ini saya buatkan seringkas mungkin Dan sehemat bahannya Sangat gampang sekali dan bahan-bahannya mudah sekali ditemukan Oke teman-teman penasaran apa saja Bahan-bahannya dan bagaimana sih Cara membuatnya untuk kue nastar ini Simak terus video kali ini ya Ini bahan-bahan yang kita gunakan Untuk membuat kue nastar Jadi disini saya sudah siapkan 13 sendok makan tepung terigu 5 sendok makan gula halus 2 butir kuning telur Ini nanti masih nambah satu lagi Untuk hasil akhir Untuk pengolesan ya Satu butir telur lagi Satu saset blue band seperti ini Vanili kita nanti menggunakan Sepucuk sendok makan vanili bubuk Ini saya menggunakan Slice strawberry untuk isiannya Satu pewarna kuning Ini nanti untuk tambahan warna Untuk pengolesan Campur dengan kuning telur ya Langkah pertama Kita siapkan blue band Ini nanti kita masukkan Kedalam sini ya Ini saya sudah siapkan tempatnya Untuk pencampuran Semua bahan-bahan ya Langsung saja Saya masukkan semuanya ini Kedalam sini Seperti ini Semuanya ya Kita masukkan Vanili bubuk Sepucuk sendok makan Kita masukkan sekalian 2 butir kuning telur Setelah bahan-bahan ini kita masukkan Kita mixer lebih dulu Sampai benar-benar mengembang ya Kira-kira sudah seperti ini Kita pelantan mixernya Kita masukkan gula pasir Semuanya Kita aduk lagi Sampai benar-benar merata Setelah adonan merata seperti ini Kita matikan mixernya Setelah kita matikan mixer Kita aduk sebentar Kira-kira adonan pertama seperti ini Setelah seperti ini Kita masukkan Sedikit demi sedikit teligu Kita aduk berlahan Supaya teligunya tercampur dengan merata Kita masukkan lagi Semuanya Kita aduk-aduk lagi Sampai Semuanya tercampur ya Jadi untuk kue nastar ini Kita tidak menggunakan air ya Kita cukup menggunakan margarin Dan juga kuning telur Oke seperti ini Kira-kira sudah seperti ini Kita bisa menggunakan tangan ya Biar lebih kalis Ataupun biar lebih tercampur lagi Sekarang saya menggunakan tangan ya Seperti ini saja Biar lebih cepat lagi Dan bisa tercampur dengan merata Jadi kita cukup menggunakan tangan seperti ini Untuk mencampurnya ya Jadi pembuatannya sangat simpel sekali Oke Jadi ini sudah jadi seperti ini Oke kira-kira adonannya seperti ini Ini jangan terlalu cuar dan juga jangan terlalu lembek ya Kita pastikan adonannya seperti ini Oke Jadinya seperti ini Ini sudah bisa dibentuk Oke sekarang kita proses untuk pembentukan ya Setelah kita tadi proses pembuatan adonan Ini sudah jadi Sekarang kita proses untuk pembentukan ya Di sini saya sudah siapkan loyang seperti ini Dan ini sudah saya olesin dengan margarin dan juga saya taburin tepung Ini gunanya biar tidak lengket nanti sewaktu pas kita pengambilan ya Oke sekarang kita mulai pembentukan ya Kita siapkan juga ini selenya Di sini Jadi untuk pembentukan ini sangat gampang sekali Saya akan bentuk yang ringan saja Bentukannya bulat-bulat seperti biasanya ya Sepada umumnya kue nastar Oke Kita lebih dulu kita bulatkan seperti ini Biar teksturnya itu halus Setelah seperti ini Kita tekan atasnya sini ya Kita tekan-tekan seperti ini Sampai benar-benar membentuk lempengan Oke jadi seperti ini Kita masukkan Kita masukkan selai Ini selainya bisa sesuai selera juga ya Ini saya menggunakan selai strawberry Teman-teman bisa coba sesuai selera Selai apa saja bisa ini Seperti ini ya Langsung kita tutup kembali Kita tutup seperti ini Ini sudah jadi nih Kita rapatkan ya Jangan sampai ada lubangnya Biar hasilnya bagus nanti Jadi setelah seperti ini Kita harus haluskan lagi Kita bulat-bulatkan seperti ini saja Sudah cukup ini Ini tidak usah ditekan Cuma dibulatkan seperti ini saja Sudah cukup Oke Jadinya halus seperti ini Seperti ini ya Ini sudah jadi Kita taruh di loyang sini Oke Jadinya ini seperti ini Oke Yang kedua Ini ya Sama saja Yang kedua Kita bulatkan Lebih dulu Seperti ini Pastikan ukurannya Sama ya Biar bagus nanti Kita kira-kira saja Disini saya tidak menggunakan timbangan Cukup kita kira-kira Kita haluskan lebih dulu Seperti ini Setelah seperti ini Kita lempengin lagi Kita penyet-penyet Seperti ini Kita masukkan lagi Selenya Jadi disini saya menggunakan selenya Strawberry yang lembut sekali Seperti ini Ini lebih enak ini kalau lembut ya Jangan sampai ada yang pecah-pecah Seperti ini ya Kalau ada yang pecah-pecah Kita rapatkan lagi Biar hasilnya itu nanti Mulus sempurna Seperti tadi Kita bulat-bulatkan lagi Oke Jadi sekali lagi ya Saya ingatkan Pas untuk penghalusan ini Ini tidak ditekan ya Cuman kita Haluskan seperti ini saja Sudah cukup ini Jadi ini tidak terlalu nempel Cuman segini saja Ini ya Cuman ada jaraknya ini Seperti ini Yang penting Bisa teksturnya itu bisa halus ini Oke teman-teman Bisa lakukan sampai adonan ini habis ya Ini sudah jadi seperti ini Kita tempelkan lagi ke sini Hasilnya tadi Ini sudah jadi Semua bahan-bahan tadi Jadinya seperti ini Ini ya Seperti ini Kita tinggal pengolesan ini Atasnya ini Saya akan olesin dengan Ini Kuning telur Sekarang kita siapkan Kuning telur Dan juga Saya akan kasih sedikit Pewarna kuning Biar Biar warnanya itu nanti Bagus ya Kita tambah dengan sedikit saja Ini cuman satu tetes saja Seperti ini Kita kocok-kocok Sampai benar-benar tercampur Hasilnya seperti ini ya Agak kuningan Jadi cuman satu tetes saja Sudah cukup ini Langsung kita olesin ya Kita oleskan di atasnya Jadi kita olesin Seperti ini saja Sudah cukup ini Jadinya seperti ini ya Sudah saya kasih kuning telur tadi Sudah glowing-glowing Seperti ini Langsung saja Kita proses untuk Pemanggangan ya Atau pengovenan Sekarang kita proses Untuk pengovenan ya Di sini saya sudah siapkan ovennya Ini kita nyalakan oven Di 20 menit Seperti ini Kita menggunakan api atas bawah Ini ya Apinya atas bawah ini nanti Dan suhu di 180 derajat Seperti ini Ini 180 derajat Kita tunggu sampai oven ini Memanas Ini ya Sekarang kita lihat Ovennya ini sudah Panas atau belum Jadi ini Sudah mulai panas Apinya atas dan juga bawah Ini apinya ya Langsung saja Saya masukkan Kue nastarnya Ini ya Hasilnya tadi Kita masukkan di sini Masukkan di sini Kita tutup lagi Kita tunggu sampai Nastar ini Benar-benar matang Berarti ini sudah mati Lampunya ini Langsung kita buka ya Bagaimana hasilnya Ini seperti ini Kita pencet-pencet Seperti ini Kita pencet-pencet Seperti ini Ini sudah kering Langsung kita keluarkan ya Jadi hasilnya seperti ini Jadi ini kita tunggu Sampai benar-benar dingin ya Langsung kita nanti Kita bisa masukkan ke toples Maupun kita Langsung bisa sajikan Jadinya seperti ini ya Dan tidak gosong Ini hasilnya Yang bawah Dan ini yang atas Hasilnya glowing Sempurna Ini tadi Semua telur tadi Jadinya Merata ya Merata satu Loyang ini Satu telur Oke sekarang Saya akan Susun di sini Ini ya Berhubung saya Tidak ada toples Saya kasih di mangkok Seperti ini Saya akan tata di sini Biar cantik Nanti buat buka bersama Oke Jadinya seperti ini Ini banyak sekali Jadinya Saya akan buka Oh Jadinya empuk sekali ini Kerasa di tangan itu Empuk sekali Kalau dimakan ini Pasti langsung Ambiar ini ya Di mulut ini Langsung ambiar ini Kalau dimakan Oke Jadinya seperti ini Ini selenya Saya buat Selenya merah seperti ini Strawberry Jadinya cantik sekali Dan Luarnya juga glowing Glowing Seperti ini ya Luarnya Oke Oke teman-teman Tadi setelah kita proses-proses Pembuatan kue nastar Jadi ini ya Ini hasilnya Oke Jadi hasilnya seperti ini Ini sangat glowing Glowing Dan juga sangat Empuk ya Tadi sudah kita lihat Juga Hasilnya Jadi ini tadi Semua telur tadi Jadinya seperti ini ya Glowing Glowing Seperti ini Dan ditambah dengan Pewarna Sedikit saja Oke Jadi teman-teman Wajib coba ini ya Ini jadinya banyak sekali Ini bisa kalau ditoplesin Kira-kira 2 toples ini ya Jadi bisa menghemat Untuk uang lebaran ya Kita bikin sendiri Seperti itu Dan bahan-bahannya Juga sangat gampang sekali Oke teman-teman Video kali ini Saya akirin disini dulu Jika ada pertanyaan Langsung saja Isi di kolom komentar ya Dan juga Jangan lupa kasih like video ini Dan komen di bawah Dan yang terpenting adalah Subscribe teman-teman Subscribe channel ini Supaya channel ini Semakin berkembang Dan juga teman-teman Tidak ketinggalan Video-video terbaru dari saya Oke teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Oke teman-teman Jadi ini ya Ini tadi Sudah buka puasa Dan ini ya Saya akan Coba bersama teman-teman saya Ini tadi Kue nastar Ini sudah saya kasih Ini Parutan Coklat Gana Dari parutan coklat gana ya Seperti ini Manggo-manggo-manggo-manggo Diajar ayo Kakak-kak-kakaknya Jadi teman-teman semua Pada makan ini Makannya Makannya bareng ya Satu Dua Tiga Seluruh 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 Koko Mantap Mantap Kue nastar Kue nastar Ini Kue yang bisa nyari Kue nastar Koke Kue yang bisa nyari Jambut Kue nastar Dua Tua Seluruh